Di sini kita akan cari hasil pembagian pecahan. Untuk membagi bentuk pecahan, kita harus jadikan dalam bentuk pecahan biasa, jadi nggak boleh dalam bentuk pecahan campuran. Berarti untuk 2, 1 per 5, kita harus ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, caranya adalah penyebutnya kita akan kali dengan angka di depannya, lalu kita tambahkan dengan pembilangnya. Berarti 5 dikali 2, 10, 10 tambah 1 jadinya 11, penyebutnya tetap 5. Lalu kemudian kita punya 3,3. 3,3 akan kita jadikan ke dalam bentuk pecahan, caranya adalah kita lihat. Komanya akan kita mundurkan 1, supaya jadinya bentuk angka biasa, berarti jadinya 33, karena mundur 1 baginya 10. Kalau misalnya mundurnya 2, berarti 100. Jadi tergantung mundur berapa, itu jumlah 0-nya. Jadi kita dapatkan 33 per 10. Lalu kita harus tahu dulu, kalau misalnya kita punya A per B, kita bagi dengan C per D, itu sama dengan A per B, dikali dengan D per C. Jadi kalau kita mau ubah bagi jadi kali, makanya setelah tanda baginya kita akan balik. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Berarti di sini bisa kita tuliskan sebagai 11 per 5, dibagi dengan 33 per 10. Ini boleh kita tulis 11 per 5, jadi tanda bagi, boleh kita ubah jadi kali, tapi ini jadinya 10 per 33. Kita bisa kalikan. Berarti 11 akan kita kali dengan 10, 5-nya akan kita kali dengan 33. Kalau sudah bentuknya seperti ini, antara atas sama bawah kita bisa bagi dengan angka yang sama. Jadi, kita bisa bagi dengan 11. Pertama kita bagi dengan 11. 11 kalau dibagi 11, berarti tinggal 1. 33 kalau kita bagi 11, berarti tinggal 3. Lalu kemudian 10 dan 5 sama-sama bisa kita bagi 5. Jadi 10 dibagi 5, berarti jadinya 2, 1. Kita akan dapatkan hasilnya adalah 1 dikali 2 berarti 2. Lalu 1 dikali 3 berarti 3. Ini adalah hasilnya, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.